Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ijimek eric di sini kembali lagi ya ini ada smartwatch baru dari skme smartwatch skme official store ya memproduksi smartphone ini kotaknya ini baru saja datang dan sudah saya lihat Mari kita mereviewnya smartwatch skme smartwatch official di kodak kotaknya berwarna hitam hanya ada barcode dan tulisan C2 dengan bahasa Cina tulisan Cina atau Hong Kong untuk sisi-sisinya tidak ada bawahnya tidak ada kosong atasnya bertulisan smartwatch dan di pinggir diri hanya ada sketsa smartwatch dengan dua tombol oke lanjut kita review dan unboxing ya smartwatch apakah ini kita buka nah ini ya ini masih 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 ya ya sahabat ijimek eh kotaknya ini penampakannya IP68 waterproof full change before you so berarti harus dicas sebelum penggunaan ini harus full dicas kurang lebih saya sudah mencatnya waktu keadaan datang saya buka ini memang bener-bener baterainya kosong tidak mau menyala setelah dia cas langsung respon cepat dan langsung mengisi daya ini kurang lebih satu sampai dua jam dia full dengan charger normal bukan yang face chargingnya langsung saja kita buka ini penampakannya oke di dalamnya kita lihat ada apa kita buka semua kosong tidak ada ini ada plastik ini dia ini kabel charger nya docking docking dia ada dudukannya ya dudukannya ini magnetnya panjangnya panjangnya kurang lebih 40 cm 40 cm ini kita letakkan dulu ini ada ada pengawetnya ini ada buku petunjuk dan ini ada kosong habis nah ini ada buku petunjuknya ya sobat di imek kita letakkan dulu di dalam buku petunjuk di dalam buku petunjuk itu ada bertuliskan smart brazil instruction manual requirement for adaptation platform Android 4.2 atau keatas iOS 8 atau keatasnya tingkatannya support bluetooth point 4.0 nah ini bagian depan ini bagian belakang ini untuk mendownload aplikasinya David app binding lanjut bracelet operation function list ini ada namanya wallpaper atau temanya dia ada bawaannya tiga ya bawaannya seperti ini tema bawaan lanjut ini fitur-fiturnya ada step counting exercise mode blood oxygen measurement ada heart rate ada sleep monitoring blood pressure measuring blood pressure ada musik control water info Wither Wither Ini cuaca information Intelligent alarm clock Sedentary reminder Lanjut Water drinking reminder Intelligent anti-loss Message notification Call reminder Take a picture with a snack Find breaklet Restore factory lesson Ini ada Waranti Waranti cardnya Lanjut Kita ke Unitnya Ini dia Ini saya dapatkan Yang saya pilih yang Silver Standly steel Benar-benar Bagus ya Masih Semuanya masih di plastik Benar-benar baru Mari kita buka Ini sudah Kebetulan ini sudah saya Charge ya Dia langsung respon Nah ini dia Gedukannya ada disini Di depannya kita buka Ini bagusnya Rantainya juga bagus Strap-strap Lantainya Nah ini ada Gedukannya di Kalau kita charge Dia seperti ini Taruh di pinjam Toto dimana Oke Ini dia Yang kita tunggu-tunggu Smartwatch Dengan tipe Smartwatch SKM SKM Smartwatch Official Dengan tipe C2 Nah ini terdeteksi C2 Langsung aja kita buka ya Wow Mantap Kita nyalakan Yang atas ini ada Dua tombol Sebelum kita nyalakan Kita review dulu Bagian luarnya Oke ini kita coba Plastiknya Seperti ini Layarnya Benar-benar Mulus Untuk Keterangan Diameter Dan Lainnya Nanti saya Di samping kiri Di samping kiri Nanti saya jelaskan Oke Ini Eskami Smartwatch C2 Oke Kita lanjut Ini di belakangnya Juga masih di plastikin Kita cobot Plastiknya Oke Wow Keren Wow Keren 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 Material Stainless steel Obot ringan Untuk material Belakang Ini Keren Keren Plastik Keren Dan dipertuliskan Smartwatch Sportwatch Smart Sportwatch Ini untuk Sensor Ini untuk Cater Oke Ini Strapnya Ada juga Yang leader Leader Resin Atau Karet Ada pilihan Banyak Ada pilihannya Nanti Di samping kiri Layar Saya Bikan keterangan Oke Lanjut Sahabat Digimax Untuk bagian belakangnya Ini Stainless steel Bener-bener Stainless steel Besi behal Keren Untuk dikenakan Juga Keren Oke Ini Dia Mantap Bisa Dipakai Untuk Acara Resmi Kerja Sehari-hari Untuk Udo Juga Masih Kuat Karena Dia Waterproof Keren Banget Tapi Kita Lihat Apakah Fiturnya Sekeren Bodinya Mari Kita Ajar Oke Kita Nyalakan Bismillah David Nah Ini Dia Penampakannya Disini Ada Tombol Daya Untuk Menyalakan Dan Matikan Disini Ada Tombol Di Bawahnya Ada Tombol Untuk Back Misal Dari Kiri Ke Kanan Saya Tarik Nah Ini Untuk Back Oke Dari Atas Ke Bawah Ada Fitur Notifikasi Fitur Keterangan Baterai Open Ini Ini Untuk Sinkron Ke HP Ini Untuk Kecerahan Kecerahan L3 Ini Untuk Matikan Untuk Back Dari 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 Bawah Ke Atas Ini Ada Namanya Menu Okay Oke Lanjut Menu Steps Sport BP BO HR Sleep Weather Stopwatch Music Camera Message Setting ke setting di setting ada APP find font reset dan about tidak ada lagi ini back untuk back kemari bisa dengan ini juga back untuk wallpaper yang tadi saya bilang dia ada bawaannya tiga tekan lama 123 ini ada wallpaper tambahan ini custom custom wallpaper ya jadi dia ada empat dengan bawaannya tiga yang satu custom untuk fiturnya dia ada apa aja oke dari ini back dulu dari kanan ke kiri nah ini ini ada mode olahraga mode olahraga nya ada beberapa ya banyaknya di otomatis ada enam mode olahraga nya ada enam hiking run cycling football volleyball bulu tangkis ini untuk layarnya saya sudah download aplikasinya saya cari untuk setting atau pengaturannya ternyata dia tidak AOD always on display tidak dan dia hanya beberapa detik beberapa second ya dia bisa rise on display ini ras on display nah namanya rise on display tapi menurut saya sih ini worth it banget kekurangannya plus minusnya dia tidak AOD dan layarnya cukup singkat pada saat kita pada saat kita tekan dia tidak akan menyalah kalau kita sentuh layarnya kecuali lewat tombol kecuali rise on display ini rise on display dia Oke Sobat Demek kita lanjut untuk aplikasinya nah ini dia aplikasinya namanya Tefit nah Tefit ini sudah saya download ya ini kita klik oke ini dia penampakannya langsung di bawahnya ada sehat gerakan nah ini juga juga GPS kita pada saat gerakan ya ini alat di alat inilah nanti kita akan sambungkan ini dia C2 tidak terhubung oke kita hubungkan berapa lama dia menghubungkannya oke berapa lama dia menghubungkannya oke lumayan lama ya sahabat Tijimex oke oke terhubung ini sedang loading kita rendahkan dia loading ya sahabat Tijimex oke mungkin dia butuh internet kita nyalakan wifi nya nah oke di sini ada bertuliskan di alat ini ya teruskan atasnya terhubung C2 kita dengan indikator baterai 80 nah ini tadi malam harusnya 100% terhubungkannya oke di aplikasinya bertuliskan pasar panggilan sunting data sinkron fungsi gelang pesan push cocok untuk mengambil gambar jam alam pintar cari gelang di sini ada sunting oke kita klik dan tampilan jam kostum nah ini sebelahnya untuk custom ya foto nih jumlah wallpaper atau temanya hanya 18 ini belum pembaruan tapi setelah saya klik pembaruan ya sudah versi yang terbaru untuk firmware nya nah ini bisa langsung kita singurunkan contoh saya pilih yang ini nah ini kalau kita mulai singkronisasi dia akan mulai singkronisasi oke seperti ini dia langsung mendownload sampai 100% kalau sudah 100% tampilannya akan seperti itu untuk mode tema yang keempat karena dia hanya empat ya tiga bawaan satu untuk custom beda dengan smartpot yang saya punya sebelumnya H30 ini dia kalau H30 ini temanya ada lima dan pilihannya banyak bisa download lagi ini ya ya dan juga dia bisa OD always on display dan dia bisa rise on display kekurangannya materialnya ini kalau kena keringat luntur ya dan kalau ini saya belum coba sekuat apa materialnya ya 61 62 persen kalau penampilan ini lebih elegan untuk acara-acara resmi untuk sehari-hari untuk kantor ya untuk weekend untuk ke mall keren kalau ini kasual ya plus minusnya ada di sini oke sobat ijimek kita lanjut sampai dengan 100% kita tunggu 89 oke ini dia tampilannya nah dia hanya sebentar dengan sekilas sudah 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 nama-nama ini bawahnya bawahnya lagi tampilan saya lebih suka ini karena sesuai dengan materialnya yang stainless dan sisi kirinya ada warna ukuran menit ya hitungan menit lanjut dari aplikasi tampilan sudah oke oke kita back sinkronisasi data setelah sinkronisasi dia akan muncul cuaca ini cuacanya belum muncul ini penuh Pemuda ini witer ini cuaca lain kemarin fungsi gelang ini fungsinya menyingat menetap mengingat air minum angkat tangan nah ini namanya rice on display untuk aloes on display nya tidak ada stodo pengukuran mendetak jantung kenyalah mengaturan waktu tidur cerdas nanti hilang tipek sini ada milik nah di milikku ini ada namanya tujuan olahraga apa aja di sini ini kan pusat bantuan periksa pembaruhan versi sudah terbaru perjanjian kebijakan di nah ini aplikasi nama aplikasinya hai oke Sobat Digimax untuk smartwatch SKM Smartwatch official dengan tipe C2 saya beli di online shop ini harganya kurang lebih 300 atau 280 dari harga normalnya sekitar 500an karena lagi diskon ya untuk fiturnya ini biasa saja tidak ada yang istimewa untuk materialnya ini super keren elegan futuristik dan standstill untuk jiwa-jiwa muda yang suka fashion ini keren oke untuk plus minusnya untuk minusnya di sini dia tidak Allah Louis on display dan layarnya tidak bisa nyala apabila sedang redup harus menekan tombol dan tidak terlalu lama hanya beberapa second oke bagi kalian yang berminat bisa kalian cari di SKM official store di online shop ya karena jam jam gini jarang ada di toko-toko kita nyari di online shop Oke sahabat digimax sampai disini dulu video saya kali ini untuk unboxing dan review setelah penggunaannya Smartwatch SKM Smartwatch SKM C2 official store jangan lupa kalau mau beli sesuatu di official store nya ya kalau beli sesuatu barang online di online shop cari yang official store memang agak mahal dari online shop yang lain atau dari toko-toko online yang lain tetapi dia original tidak tipu-tipu tidak kejadian pernah saya beli yang datang jam LED biasa oke sahabat digimax sampai disini dulu untuk review kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati